Dit, ingat gak kita mau ngapain? Iya, shooting kan? Iya, jam berapa? 11.30 Sekarang jam berapa? Lupa Hey, what's up everyone? Back again with me, Adito, di channel Adito Aditya Kalau misalkan kita ngomongin WhatsApp Kita pasti gak jauh-jauh ngomongin dari fiturnya Yang bisa buat chattingan, telepon Dan kirim gambar, kirim voice notes Apalagi, masih banyak yang lain lah ya Yang dimana fitur-fitur yang disediakan oleh WhatsApp ini Menurut gue udah cukup mudah untuk kita pake Dan tentunya meningkatkan produktivitas kita sehari-hari Tapi gimana kalau misalkan gue bilang ke kalian Bahwa ada fitur-fitur tersembunyi di WhatsApp Yang bakal ngesupport kita lagi Buat lebih memudahkan fitur-fitur yang udah mudah tadi Intinya jadi makin gampang lah kayak gitu Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas itu semua Tapi sebelum itu, as always Gue mau ngajakin kalian buat subscribe ke channel Adito Aditya Dan nyalain notification bell-nya Supaya kalian bisa jadi orang pertama yang tau Kalau misalkan gue upload video baru Feel free juga buat ngecek video-video gue yang lain Ada tentang hidden features di Android Hidden features di iOS Ada juga tentang review Samsung Galaxy Tab S6 Lite Atau yang terbaru ada review smartwatch budget-friendly dari Halo Semua video-video itu linknya udah gue taruh di description box di bawah Atau kalian bisa langsung ke channel Adito Aditya Dan cek semua videonya So, tanpa banyak basa-basi lagi Inilah 5 fitur tersembunyi dari WhatsApp Yang gue jamin bakal berguna banget buat kalian Fitur ini sebenernya universal Dan gak cuma bisa digunain di WhatsApp doang Ngerti lah ya Intinya fitur ini bisa dipakai di aplikasi Messenger lainnya Dan menurut gue fitur ini sangat cocok buat kalian Yang males buat ngetik sebuah kalimat Atau paragraf Yang panjang tentunya Dan kalian ketik bisa berulang-ulang Ribet Contohnya kayak gini deh Misalkan kalian mau bikin ucapan ulang tahun Nah, kalau misalkan kalian bikin ucapan ulang tahun kan panjang tuh Dan kalian males dong Kalau misalkan kalian ngetik hal yang sama Nah, itu tuh Ngetik hal yang sama Berulang-ulang Dan untuk dikirim ke orang yang berbeda Nah, fitur ini sangat berguna untuk mengatasi itu Nah, fitur ini tuh sebenernya sesimpel copy and paste Cuma lebih simple lagi Caranya gimana? Kalian cukup buka notes di handphone kalian Lalu kalian ketik deh Tulisan atau kalimat Atau bahkan paragraf Yang biasanya kalian kirim secara berulang-ulang di WhatsApp Contohnya kayak ucapan ulang tahun ke temen kalian Atau mungkin pesan template kayak I'm busy at the moment I'll call you later Atau bahkan kalian juga bisa bikin template broadcast Yang pasti bakal kepake banget nantinya Buat kalian nge-broadcast di lain kesempatan Setelah itu, kalian bisa highlight semua tulisannya Lalu kalian copy Nah, otomatis message yang udah kalian copy itu Akan masuk dan tersimpan di clipboard dari keyboard kalian Beda ya? So, tiap kali kalian mau kirim message yang sama ke orang yang berbeda Atau bahkan ke orang yang sama Kalian tinggal masuk ke clipboard di keyboard kalian lagi-lagi Kalian tinggal masuk ke clipboard di keyboard kalian Terus kalian bakal ngeliat message itu tersimpan di clipboard kalian Pernah nggak kalian lagi di tempat umum Terus harus dengerin voice note yang penting di WhatsApp Dilemanya adalah kalian nggak bawa earphone Dan kalian nggak pengen kalau voice note ini didengerin sama orang lain di sekitar kalian Nah, kalian nggak usah khawatir Karena ternyata WhatsApp nyediain kita feature Dimana kita bisa dengerin voice note-nya sendirian Walau di tengah keramean Wah, keren juga Intinya, kalau misalkan kalian play voice note-nya di handphone kalian Dan kalian arahin itu ke kuping kalian kayak kalian lagi ngelepon Itu otomatis speakernya bakal pindah ke earpiece speaker Dan cuma kalian bisa denger voice note-nya Contohnya kayak gini Halo, ini aku lagi di rumah It works Biasanya kalau misalkan kalian mau pindahin data Entah itu foto, video, atau file dari handphone ke komputer Pakai apaan? Pakai kabel data Pakai bluetooth Yakin aman Daripada ngambil risiko buat ngelakuin dua cara di atas Mendingan kalian ikutin cara gua buat pindahin data dari handphone ke komputer melalui WhatsApp Caranya simpel banget Kalian cukup buat grup di WhatsApp Kalian tau dong cara buat grup di mana Tinggal klik tiga titik yang ada di pojok kanan atas Lalu create new group Nah, setelah grupnya terbuat Kalian tinggal kick orang-orang yang ada di grup itu Dan nyisain kalian sendiri di grup tersebut Nah, setelah itu kalian bebas deh Mau kirim data kalian dari smartphone ke komputer Atau sebaliknya Tanpa kalian harus ganggu buat nitip file di kontek orang lain Tapi gua mau ngingetin Jangan lupa juga Kalian izin ke orang yang bakal kalian invite ke dalam grup itu Karena Apa yang bakal mereka pikirkan Kalau misalkan kalian tiba-tiba Invite mereka Terus kalian kick gitu aja dalam waktu Dalam hitungan menit Atau detik bahkan Selain itu Beres Personalize chat wallpaper di whatsapp kita Emang jadi satu hal yang bikin experience kita menggunakan whatsapp Jadi makin keren Tapi kelemahannya adalah Kalau misalkan kita ganti wallpaper chat di whatsapp kita Melalui settings Wallpapernya bakal keganti buat semua kontak yang ada di whatsapp kita Bisa gak sih kita ganti wallpaper hanya untuk satu kontakan jadi whatsapp Jawabannya bisa Caranya adalah kalian masuk ke kontak di whatsapp yang wallpapernya mau kalian ganti Lalu kalian klik 3 dots atau 3 titik yang ada di pojok kanan atas untuk masuk ke menu wallpaper Setelah itu kalian bisa sesimpel pilih wallpaper yang mau kalian aplikasikan di chat tersebut Klik change wallpaper dan akan muncul option dimana kalian bisa pilih mau ganti wallpapernya itu untuk kontak tersebut aja atau untuk semua kontak yang ada di whatsapp kalian Beres Siapa yang disini kalau chattingan suka pakai stiker Aku Nah kalian tau gak kalau ternyata kita bisa bikin stiker kita sendiri di whatsapp Ya bener-bener stiker yang semau kita mau kayak gimana stikernya terserah bebas Mau tau caranya gimana? Sebelum itu kalian harus download dulu sebuah aplikasi yang ada di playstore dan juga di apple appstore Namanya sticker maker Linknya udah gue taruh di description box di bawah Setelah itu kalian bisa ikutin step-step berikut untuk bikin stiker kalian sendiri Enjoy! Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati oh iya jangan lupa juga buat komen di bawah gue pengen tau berapa banyak dari kalian yang menggunakan whatsapp sebagai messenger utama di handphone kalian dan jangan lupa juga buat kasih masukan kalian tentang konten-konten apa aja yang pengen kalian lihat kedepannya di channel Adito Aditya kalian bisa komen di bawah langsung atau kalian bisa DM gue di instagram jangan lupa di follow juga ya so kalau misalkan kalian suka sama video fitur-fitur tersembunyi kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin support kalian terhadap channel Adito Aditya supaya kedepannya gue bisa bikin lebih banyak video lagi untuk menambah wawasan kita di bidang gadget dan teknologi alright sekian dulu video fitur-fitur tersembunyi kali ini dan jangan lupa juga buat tonton video-video lainnya yang ada di channel Adito Aditya yang bakal gue sertain di akhir video ini and of course jangan lupa juga buat subscribe kalian bisa klik aja logo yang ada di pojok kanan bawah dari video ini untuk masuk ke channel Adito Aditya last but not least keep learning but take it slow Adito out see you on the next video